Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 2 yang hebat Good morning How are you today? I hope you're fine, happy and healthy Ustazah berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat Untuk mengikuti pembelajaran kali ini Yaitu tema 7, subtema 3, pembelajaran yang ke-6 Tentang bermain di halaman rumah Oke silahkan disimak video Sampai selesai ya anak-anak Selamat belajar Baiklah anak-anak Pertama kita amati dulu gambarnya ya Kemudian kita baca-bacaannya Oke Bermain di halaman rumah Seusai sekolah Teman-teman Siti pergi ke rumah Siti Rumah teman-teman Siti saling berdekatan Mereka bermain di halaman Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan Bagaimana cara bermainnya? Nanti dijelaskan sama Ustazah Tentunya anak-anak tahu di mana kita boleh bermain saat di rumah Boleh bermain di halaman, di pekarangan rumah, di teras rumah, di ruang bermain Tentunya anak-anak tahu itu Di mana kamu sering bermain bersama teman? Iya Bilis Permainan berburu hewan Permainan ini untuk mengisi waktu luang pada sore hari anak-anak Caranya Yaitu menerukan orang yang sedang berburu binatang Dengan cara melimpar benda untuk menangkap binatang Pesertanya sekitar 5-10 orang atau sesuai anak yang ada Kemudian Sebelumnya harus Humpimpah Humpimpah alayum gamreng Pokipah pakai baju rombeng Begitu Nah, pemenangnya dalam permainan ini adalah Peserta yang paling terakhir berada di lapangan permainan anak-anak Kemudian kita baca lagi ya Setiap siswa memiliki ciri dan sifat sendiri Ada yang menyukai warna kuning Ada siswa yang menyukai biru Sikap yang baik dapat diungkapkan dengan sapaan yang baik Tentunya ya Tidak boleh mengucapkan yang jelek Bagaimana kata sapaan yang baik Kata sapaan yang baik Tentunya tidak menyakitkan orang lain yang disampa Contohnya disitu Selamat pagi Dayu Siti Selamat pagi juga Dayu Bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku Baik Nanti saya ajak beberapa teman Pasti mereka suka Nah, seperti itu anak-anak Kata sapaan yang baik Ya Anak-anak pasti bisa Dan tidak mau Mengolok-olok teman Atau memanggil teman Atau menyapa teman Dengan sapaan yang jelek Ayah, anak-anak Berlatih membuat kata sapaan Tentu kalian bisa Ya Ustazah tampilkan Ini kata sapaan dari Kata kamu Ustazah tampilkan contohnya Ya Aku akan membantu ibu memasak Kamu Bantu ayah membersihkan selokan Sekarang dari kata kami Hari ini ada nomba kebersihan Kami Akan bekerjasama Membersihkan kelas Sekarang dari kata kita Sapaan kata kita Contohnya Kebersihan lingkungan kelas Adalah tugas bersama Kita harus menjaganya Demikian anak-anak Tentunya anak-anak Hebat Pasti bisa Kita Berlatih membuat kalimat sapaan lagi ya Dari kata yang lain Coba dari kata Sapaan adik Ada yang bisa Iya Adik Kemana ibu pergi Seperti itu Kemudian Kalau dari kata Nama Misalkan Siti Ya kita panggil Siti ya Siti Tolong ambilkan bukuku Kata Dayu Siti tidak boleh diganti dengan Kata sapaan yang lain Yang jelek-jelek Kemudian Pak Guru Ada yang bisa Oke Selamat pagi Pak Guru Sapa Siti Seperti itu ya Anak-anak Siti Dan teman-temannya Bermain berpuru hewan Siswa yang berkenan Sebagai hewan Jika terkena Limparan Harus keluar area Siti Melimpar beberapa Hewan berikut Coba anak-anak Kalian nyatakan Seekor hewan berikut Dalam bentuk pecahan Dari kumpulannya ya Oke Nomor 1 Pak Tony Menangkap Seekor rusa Seekor rusa Dari kumpulan Di samping Dapat dinyatakan Dengan pecahan berapa Oke Sepertiga Atau Satu Pertiga Yang kedua Pak Ahmad Menangkap Seekor kelinci Seekor kelinci Dari kumpulan Di samping Dapat dinyatakan Dengan pecahan berapa Yuk Iya Satu Pertua Atau Seperti Dua Berikutnya Nomor 3 Pak Mahmud Menangkap Seekor ayam Seekor ayam Dari kumpulan Di samping Dapat dinyatakan Dengan pecahan Berapa Iya Seperempat Atau Satu Perempat Yang Soal nomor Empat Banyaknya Kucing Abu-abu Di samping Dapat dinyatakan Dengan pecahan Iya Setengah Atau Satu Perdua Atau Seper Dua Good job Terima kasih Setelah Siti dan kawan-kawannya berburu hewan Kemudian Siti ingin membuat patung huan Bahannya adalah Tanah liat Atau plastisin Kenapa Memilih tanah liat atau plastisin Karena Tanah liat dan plastisin Memiliki sifat mudah Dibentuk Yang kedua Ada air Dan nanti gambarnya Seperti Yang terlihat berikut Proses pembuatan patung Yang pertama Siapkan tanah liat atau plastisin Yang kedua Siapkan alat bantu dan air Yang ketiga Siapkan gambar Atau rancangan patung Yang keempat Pijat-pijat bahan Hingga mendekati tutup yang diinginkan Yang kelima Tiga bahan kurang bisa ditambah Sebaliknya Hilang Berlebih bisa dikurangi Terakhir Sempurnakan bentuk Dengan alat bantu Lalu Berikan sentuhan Akhir Dengan pembentukan Atau ticat juga bisa Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wabarakatuh Halo siswa-siswa kelas 2 Tetap semangat Meskipun belajar dari rumah Terima kasih 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 Terima kasih